Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel hobi kelinci Oke teman-teman berjumpa lagi di channel hobi kelinci yang dimana selalu membahas dunia tenaga kelinci Oke kali ini saya akan memberikan tema yaitu hati-hati pada saat pergantian cuaca nah ini ini kemarau ke penghujan nah ini sudah mulai hujannya di tempat saya ini sudah kurang lebih dua kali ini ya sudah turun hujan hari ini sudah mendungnya sukit mendung ya mendung sudah seperti musim hujan jadi untuk peternak kelinci harus intinya apa ya antisipasi untuk pergantian cuaca biasanya di musim pergantian cuaca akan terjadi tingkat kesetresan pada hewan atau kelinci sangat tinggi ya jadi otomatis kita harus selalu memberikan manajemen yang bagus Oke saya berikan untuk sedikit tips untuk agar kelinci selalu sehat tidak pengaruh dengan cuaca yang ekstrim ini nah yang pertama yaitu kandang ya yang paling utama kandang harus memiliki manajemen tertutup misalkan di saat malam hari kemudian di saat siang atau mulai pagi ke siang itu harus dibuka beberapa ini misalkan ini saya kasih saya kasih plastik ya Jadi kalau siang saya buka nanti ini saya pindah kandang ke sini nah itu beberapa sudah saya pindah kesana karena musim penghujan ini nanti saya tutup semua ini nah manajemen kandang sangat perlu saya penting ya tutup seperti ini plastik jadi kotak ini semuanya akan ditutup plastik untuk pas malam kalau pas misalkan siang itu dibuka biar sirkulasi masuk dan untuk pas hujan ditutup semua ini untuk melindungi kelinci agar misalkan cuaca dingin pas hujan masuk ya jadi itu termasuk pengaruh untuk tingkat kesetresan kelinci Nah itu ya maaf guys ada sapi yang kelaparan diatur sirkulasi dan keadaan suhu ya jadi penting sekali yang kedua yaitu pakan ya terutama pakan yang terutama untuk serat ya disini saya pakai tetap polar nah polar seperti ini untuk seratnya untuk hijauannya usahakan hijauan yang selalu higienis artinya apa eh dilayukan dan tidak basah seperti misalkan habis cari di musim hujan ini jangan sampai basah ya kalau kelinci sudah sakit pencernaan itu akan mengakibatkan satu kembung atau mindset ya jadi hati-hati di saat musim hujan cari rumput ya itu pengaruhnya Insya Allah eh buruk sekali nanti bisa pagi seperti sapihan ya jadi eh nanti misalkan malam seperti ini sehat tapi bisa-bisa pagi sudah mati ya dan menjadi harus kita memberikan manajemen pakan yang bagus jangan sampai nantinya salah pakan jadinya klinci nya mati ya karena klinci itu sangat rawan sekali kematian nah itu ya yang kedua yaitu pakan bisa diganti pakan pelet untuk musim hujan ya atau campuran polar ini yang jelas yang saya pakai ini aman sekali campurannya yaitu polar sama susu provat sama garam sedikit nah itu ya teman-teman untuk kali ini enggak saya kasih hijauan ya karena hujan belum sempat kasih belum sempat cari hijauan jadi masih saya kasih untuk pakan polar saja seperti ini ini besok pagi makannya sudah habis ya untuk polar kalau pagi nah jadi menghindari resiko jika pergantian cuaca jadi teman-teman itu ya satu sama dua tips untuk sedikit ya kemudian yang ketiga yaitu selalu selalu menyediakan obat-obatan ya teman-teman kalau obat-obatan itu biasanya usahakan untuk kekebalan kalau kekebalan pasti ya bisa digunakan untuk vitamin kemudian madu kemudian atau suntik ya suntik bi komplek bisa vitamin hormat bisa untuk kekebalan klinci agar tidak tidak memiliki tingkat kelemahan di saat bergantian cuaca jadi kalau sudah lemah kekebalan kurang itu penyakit gampang masuk kemudian kalau susah atau kelinci tidak cepat ditangani akan mati ya teman-teman nah itu untuk teman-teman tips-tips yang saya berikan nah ini masih saya pindah disini masih satu tingkat ya ini tiga kotak satu susun nanti saya taruh sini semua kemudian bangun lagi disini bikin kandang lagi ya jadi terus bikin kandang saya enggak beli kelinci ya jadi ini saya kembang biarkan biar buahnya jadi saya jual itu misalkan eh buat pakannya ya sisanya saya besarkan saya untuk bibit baru-bibit baru gitu jadi untuk penjualan ini saya stop dulu ya tapi masih banyak yang datang tapi kalau sudah harga cocok saya lepas gitu ya jadi nggak misalkan harganya cocok saya lepas kemudian saya berikan induan untuk tambah induannya nah itu teman-teman yang ketiga yaitu obat-obatan ya harus selalu setia jangan sampai eh misalkan kelinciknya sakit kemudian baru dari obat itu sangat resiko sekali kematian ya karena menunggu obat atau eh telat penanganan sangat resikonya sangat tinggi kematian jadi kalau obat kita kita harus selalu setia jangan sampai telat dan eh apalagi misalkan jauh ya kita dapatkan obat-obatannya jauh itu sangat mengganggu sekali untuk kelinci jadi kalau tidak ditangani cepat akan mengakibatkan kematian teman-teman nah ini lagi krimis ya tetap tadi sudah hujan sekarang krimis lagi nah ini sudah mulai hujan terus ini di tempat saya jadi untuk kandang harus selalu tertutup ya ini sementara masih belum jadi Insya Allah besok sudah tertutup semua antisipasi ya jadi eh musim hujan musim kemarau itu masih rawan musim penghujannya jadi harus lebih hati-hati manajemennya oke 123 sudah saya jelaskan yang keempat yaitu manajemen selalu cek kesehatannya pas malam selalu dicek ya misalkan malam kelincinya murung langsung ditangani guys langsung ditangani misalkan dikasih obat madu kasih madu biar kekebalannya tambah kalau telat untuk pengobatan pagi sudah kaku ya biasanya ya itu ya teman-teman sedikit penjelasan untuk pergantian musim agar kelincinya selalu sehat-sehat ya di teman-teman bisa lakukan cara-cara yang sudah saya jelaskan minimal eh teman-teman bisa meminim ya kematian pada saat pergantian cuaca jadi bisa dilihat ya di grup banyak sekali yang keluh kesah kematian kelinci banyak sekali apalagi sapihan ya itu emang seperti itu teman-teman ya eh apa ya emang kelinci itu seperti itu jadi susah-susah gampang jadi teman-teman harus maksimal manajemennya lah ya jangan misalkan kasih pakan kemudian langsung ditinggal jangan jadi harus dikasih pakan kemudian dicek kesehatannya dari kesehatannya kemudian jangan lupa ya untuk teman-teman yang kelima tipsnya yaitu selalu semprot desinfektan ini bagus sekali teman-teman untuk desinfektan harus disemprot agar eh kandangnya steril steril di saat musim penghujan lembab harus disemprot desinfektan biar kelinci nya selalu sehat-sehat terhindar dari penyakit Nah itu teman-temannya tips sedikit untuk pem video kali ini semoga bermanfaat salam obok kelinci semoga kelinci nya sehat-sehat semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh